Intro Walau ulat-ulat ini mungkin terlihat menggelikan untuk sebagian dari kalian, namun ini adalah tahapan awal dari proses panjang terciptanya sebuah kain dengan struktur kuat, lembut dan mengkilap. Ya, seperti yang kita tahu, kain sutra dihasilkan dari benang yang dibuat dari kepompong ulat sutra. Ulat sutra atau ulat murbei merupakan salah satu jenis serangga yang menjadi penghasil sutra original yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Disebut sebagai ular murbei karena ulat jenis ini hanya memakan daun tanaman murbei dan tidak menyukai jenis daun lainnya. Lalu, bagaimana proses petanakan ulat sutra ini? Mari kita mengunjungi salah satu petanak ulat sutra. Ulat sutra atau ulat murbei hanya memakan daun dari tanaman murbei putih. Sehingga, hal yang paling awal perlu petanak persiapkan adalah memastikan memiliki cadangan makanan yang cukup untuk proses perkembangan dari ulat sutra ini hingga menjadi kepompong. Sehingga, tidak jarang petanak harus berkebun untuk menanam secara masal tanaman murbei putih ini. Perlu kamu tahu tanaman murbei ini tidak seperti rumput, namun lebih seperti tanaman kayu yang dapat menjadi kayu keras jika tidak dipangkas. Tanaman murbei juga dapat menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi. Sehingga, ada beberapa peternak yang menghususkan diri untuk bertani menghasilkan buah murbei. Tanaman murbei dapat tumbuh baik pada ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut dan cukup matahari. Pohon murbei relatif besar dan mampu mencapai ketinggian 9 hingga 12 meter dengan diameter 0,5 cm. Setelah memastikan mendapatkan pasokan makanan daun murbei yang cukup dari ladang murbei, selanjutnya peternak akan mempersiapkan kandang ulat sutra. Tidak ada ketentuan bentuk khusus untuk budidaya ulat sutra, sehingga bentuk kandang setiap peternak akan berbeda-beda. Namun, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebuah ruangan yang cukup besar sesuai dengan banyaknya ulat sutra yang akan petani budidayakan dan harus dilengkapi dengan ventilasi yang baik. Fungsi daripada ventilasi yang baik adalah melancarkan sirkulasi udara dan juga cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Kandang dapat terbuat dari kayu ataupun bambu yang dibentuk seperti rak-rak tempat ulat sutra hidup. Kita beralih terlebih dahulu ke proses pembuatan bibit ulat sutra. Ini adalah ngengat dewasa. Ngengat inilah hasil dari metamorfosis sempurna dari ulat sutra. Nengat dewasa yang dipelihara untuk bibit ulat sutra tidak bisa terbang. Ketika sudah dewasa dan musim kawin, para pekerja akan meletakkan pada tempat terbuka dan mencampurkannya pada papan khusus, sehingga ngengat ini akan mencari pasangannya untuk kawin. Setelah proses pembuahan terjadi, ngengat betina akan meletakkan telurnya pada papan yang sudah disediakan. Telur ulat sutra berukuran sangat kecil, yaitu sekitar panjang 1,3 mm dan berat sekitar 0,5 mg, menjadikannya sangat rentan sehingga perlu penanganan yang tepat dalam proses penetasannya. Telur ulat sutra membutuhkan waktu 10 hari untuk menetas. Sebagian dari telur-telur ini akan didistribusikan ke peternak ulat sutra di sekitar penetasan ini. Bibit ulat sutra ini akan digemas dengan kertas khusus yang dapat menampung bayi ulat sutra mulai dari 24.000 hingga 25.000 bibit ulat sutra. Walau terlihat mungil, bayi ulat sutra ini sudah mulai membutuhkan makanan yang banyak. Peternak akan segera membukanya, memasukkan daun murbay dan menutupnya kembali. Peternak juga harus memperhatikan suhu dan kelembaban pada awal perkembangan ulat sutra ini. Selanjutnya, beralih ke tahap pokok peternakan ulat sutra yaitu pemberian pakan. Tahapan ini akan menentukan hasil daripada benang sutra yang dihasilkan. Ulat sutra termasuk serangga yang rakus yang dapat makan siang dan malam secara terus menerus. Sehingga peternak harus mengecek secara berkala memastikan daun murbay selalu ada dan tidak telat dalam memberikan pakan. Karena ulat sutra hanya memakan daun murbay, membuat hal ini menjadi mudah bagi peternak dalam menyediakan pakan. Peternak akan memanen daun murbay pada pagi buta, di mana daun masih lembab belum terkena sinar matahari. Peternak akan memberikan daun murbay tanpa cabang untuk sutra yang masih kecil. Dan daun murbay dengan batangnya untuk ulat sutra ukuran dewasa. Jumlah daun ini dapat 2-3 kali lipat dibanding yang diberikan kepada ulat sutra kecil. Ulat sutra ini makan setidaknya 3 kali sehari, di pagi, siang, dan malam hari. Pada fase ulat, tubuh ulat sutra akan berganti kulit hingga 4 kali. Hingga larva ini tumbuh menjadi ulat sutra berukuran kurang lebih 8 cm. Setelah berganti kulit yang keempat, warna kulit akan berwarna sedikit kuning dengan kepala sedikit gelap. Hal ini menandakan ulat ini akan segera membungkus dirinya dan merubahnya menjadi kepompong. Ketika hal ini terjadi, peternak akan segera mengangkatnya dari daun dan memindahkannya ke tempat yang lebih gelap dan terhindar dari sinar matahari. Kemudian, pekerja akan menempatkan kayu berpetak dan membiarkan ulat sutra ini memanjat dan memilih tempat untuk berubah menjadi kepompong. Setelah ulat-ulat ini memilih tempat dan mulai mengeluarkan serat sutra untuk membungkus dirinya, pekerja akan menggantung kayu berpetak ini. Dalam kurun waktu 8 hingga 9 hari setelah digantung, ulat ini akan berubah menjadi ngangat. Sehingga pemanenan kokon ini dilakukan 6-7 hari sejak proses awal digantung. Proses pemanenan ini harus dilakukan sebelum pupa berubah menjadi ngangat. Karena ngangat yang terbangun akan memotong benang dan menerobos keluar membuat benang tidak dapat dipintal dan menjadi tidak berharga. Pada 6 hingga 7 hari sejak proses awal, peternak akan mengambil dan memisahkan kepompong atau pupa dari kayu dengan mesin ini. Mesin ini akan mendorong pupa dan menjatuhkannya di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, kokon ini harus segera dilakukan flossing atau pengambilan serat-serat yang ada pada permukaan kulit kokon. Untuk memintal atau mengambil serat sutra dari kokon, pekerja akan merebus kokon untuk membunuh ulat sutra dan juga membuat kulit kokon mengembang, lunak, dan memungkinkan filamen sutra diurai dan digulung pada hapsel tanpa kusut. Proses perebusan ini mempengaruhi mutu benang sutra yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah benang yang putus selama proses reeling yang diakibatkan oleh proses perebusan yang terlalu lama maupun yang terlalu sebentar, menyebabkan semakin rendah presentasi daya gulung filamen, dan panjang filamen yang terbentuk akan semakin pendek. Selanjutnya, benang-benang sutra ini akan melalui proses penenunan, sehingga tercipta kain sutra yang kalian kenal. Terima kasih telah menonton!